Guys, guys, ini ada produk yang paling laris di Hiyera Wildtun BSD. Hiyera Wildtun BSD sudah memulai penjualannya mulai minggu lalu dan tipe lebar sembilan ini adalah tipe yang paling laris. Dengan luas tanah 9K16 dan bangunan 225 meter persegi, ukuran yang terbesar di Hiyera Wildtun BSD ini langsung disikat habis. Pasti penasaran dong kenapa ukuran paling besarnya justru habis duluan. Makanya nonton video ini sampai habis, guys. Kalau untuk tampak depannya, semua unit di Hiyera Wildtun BSD ini menurut saya sih hampir mirip-mirip ya modelnya ya. Dengan bagian depannya yang khas yang tampak melengkung di bagian depan ini dengan jendela kotak-kotaknya, nah ini sih ciri khas kluster Wildtun di Hiyera BSD. Di kluster perdana ini dipasarkan 3 pilihan tipe rumah mulai dari lebar 7, 8, dan 9. Jadi ukuran lebar sembilan ini merupakan ukuran yang paling besar dengan panjang ke belakang, variatif dari 16 sampai 18 meter. Untuk bagian depan sudah disediakan karpot untuk 2 mobil lengkap dengan kanopi. Nah mirip-mirip dengan lebar delapan yang sudah saya review di video sebelumnya, untuk bagian depan rumahnya ini ada 2 pintu masuk juga melalui pintu utama atau melewati area servis di bagian samping. Nah ini pintu servisnya. Kita nggak lewat sini dulu, saya hanya mau menunjukkan kalau ada 2 pintu di bagian depan. Kita masuk dari pintu utamanya, guys. Sebelum masuk, melalui pintu utama juga sudah tersedia 1 teras kecil, dan pintu utamanya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock. Mari masuk! Nah sebelum kita masuk ke bagian area keluarga yang berposisi di belakang, di bagian depan ini ada 1 area yang bisa dimanfaatkan sebagai foyer atau untuk menerima tamu. Saya tutup dulu pintunya sebentar ya, dan di sebelah kiri sini, ini ada 1 powder room nih guys. Jadi ya sebelum kita masuk ke dalam rumah, cuci tangan, cuci kaki dulu ya guys. Untuk bagian kamar mandi, ini vanity cabinetnya sudah disediakan ya. Yang menarik dari area peralihan sebelum masuk ke area keluarga, di sisi sebelah kanannya sudah disiapkan 1 multifunction room. Mau dijadikan tempat buat terima tamu atau mau dijadikan ruangan kerja seperti ini? Nah, area ini nih keren banget nih. Walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tapi ada 2 sisi yang dibuka jendela dengan big openings. Dan model jendelanya itu model American style gitu, kota-kota kecil-kecil. Jadi walaupun ruangannya tidak terlalu besar, tapi kesannya sangat nyaman. Di bagian samping dari powder room ini, juga ada 1 area hidden room nih. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan. Tapi hidden room ini diterima dalam keadaan kosongnya, tidak ada penutupnya. Sekarang yuk kita masuk ke area keluarga. Unit ini berukuran 9x16 dengan panjang 16 ke belakang, dan ini nih, seluas ini dan senyaman ini ruang area keluarganya. Untuk lantainya juga sudah menggunakan marmer. Dan lihat dong, bukaan jendelanya lebar-lebar banget. Walaupun banyak bukaan jendela yang besar-besar yang memungkinkan optimalnya matahari masuk secara alami dan sirkulasi udara, tapi penataan furniture di rumah ini tidak ada area yang sia-sia. Karena itu keseluruhan ruangan jadi kesannya lega banget. Nah, untuk area dining room ini dapat bukaan jendela sampai dua sisi nih guys. Karena kebetulan seo unit ini berposisi di hook, jadi untuk area samping ini masih bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk santai duduk-duduk di area outdoor. Taman belakangnya sih nggak tersisa banyak ya, tapi masih cukup dan ini memungkinkan terjadinya sirkulasi yang baik, sinar matahari memasuk secara optimal, dan masih ada penghijauan yang bisa dinikmatin dari dalam rumah. Untuk unit rumah di Welton Hira BSD ini juga sudah dilengkapi dengan smart home, di mana dari satu gadget itu kita bisa mengatur misalnya menyalakan AC, menyalakan musik, atau menyalakan lampu hanya dari satu gadget saja. Di area late 1 juga sudah disediakan satu kamar tidur yang begitu nyaman dengan bukaan jendela yang lebar menghadap ke area taman belakang. Untuk area kamar juga sudah disiapkan wood flooring dengan menggunakan bahan green certified. Dan juga di kamar bawah ini sudah tersedia kamar mandi dalam. So nyaman banget kalau ada orang tua yang masih tinggal bersama, ini sih aman banget nih karena nggak ada undakan tangga untuk masuk ke dalam kamar mandi. Penggunaan saniternya juga premium nih guys, sudah menggunakan merek Kohler, dan juga sudah disediakan vanity cabinet untuk area wastafel. Di area lantai satu ini juga sudah disediakan satu dapur yang ukurannya cukup lumayan, dan di sini sudah disiapkan kitchen setnya nih guys. Kitchen cabinet untuk bagian bawah, bagian atas, satu pembatas untuk area dapur, dan kemudian juga stove dan cooker hoodnya sudah disiapkan. Ukuran dapurnya sih menurut saya cukup luas ya. Supaya lebih jelas bagaimana bentuk kitchen set yang akan diterima, nah di sini sudah dipasang satu petunjuk untuk kitchen set yang akan diterima oleh pembeli. Jadi sudah ada sedikit perubahan yang dilakukan di show unit ini. Nanti yang diterima kira-kira seperti ini nih guys. Dari area kitchen ini juga ada akses ke area servis yang berposisi di lantai satu, sudah disiapkan kamar mandi ART, kamar ART, dan ruang cuci jemur di bagian depan, dan juga sudah ada satu pintu akses tersendiri untuk asisten rumah tangga. Welton merupakan kluster perdana seluas 7 hektare di kawasan Hiera BSD yang merupakan pengembangan mixed use seluas 108 hektare dengan fitur CBD, danau di kawasan Great Street dengan area komersial yang ikonik sepanjang CBD-nya. Area komersial dan juga residensial perumahan. Jadi nantinya akan mengusung hunian mewah dengan green environment yang ditonjolkan dengan adanya green loop inner belt di tengah kawasan perumahan. Sehingga menawarkan hunian yang sehat bagi penghuni perumahan dengan bersepeda berkeliling berkawasan dengan nyaman ataupun berjalan kaki. So yang ditawarkan disini bukan hanya rumah saja, tapi lifestyle yang lebih baik, yang lebih sehat. Karena sudah terlihat juga ya, makin lama tuh orang makin perlu banget gaya hidup yang lebih sehat, yang bisa lihat nih di kawasan Serpong itu kalau Sabtu atau Minggu pagi itu yang sepedaan tuh banyak banget. Sedangkan area yang nyaman untuk bersepedanya itu agak kurang. Nah, Hiera BSD menjawab kebutuhan ini nih guys. Di area lantai 2 ini ada 2 kamar tidur anak nih. Dan kedua kamar tidur ini berposisi bersebelahan. So kalau punya anak cuma satu, ini bisa digabung. Tapi masing-masing kamar tidur anak ini sudah ada kamar mandi dalamnya nih guys. Jadi spesial untuk tipe lebar 9, ada 4 kamar tidur. Dan semua kamar tidurnya itu sudah dilengkapi dengan end suite bathroom. Cluster Welton sendiri merupakan lokasi yang bersebelahan dengan clubhouse Hiera seluas 2 hektare. Dan clubhouse ini berbayar ya guys. Di dalam klusternya juga sudah disediakan beberapa taman bermain anak-anak, open pasa, pavilion, bird feeding area, seating area, dan open lounge, jet garden, forest walk, serta entrance to viewing deck. Nah kita sudah berada di kamar anak yang kedua. Dan menurut saya kedua kamar anak ini ukurannya cukup banget. Bisa dilihat dari penataan, tempat tidurnya, wardrobe-nya, masih ada area buat tempat belajar. Dan semua lantainya juga sudah menggunakan wood flammimating flooring dengan green certified. Dan kerennya nih untuk kamar mandi anak yang kedua ini sudah ada model kamar mandi tipe-tipe tropical gitu. Jadi bagian atasnya masuk sinar matahari secara sempurna. Untuk saniternya semuanya menggunakan merek kohler dan sudah disiapkan vanity cabinet untuk area bawah wastafelnya. Sekarang yuk kita masuk ke kamar utamanya. Kamar utamanya tentunya ukurannya paling luas dan lihat nih bukan jendelanya sampai ada dua. Lebar dan sudah ada balkonnya nih guys. Nah dari sini kita mengintip dikit nih kira-kira untuk kawasan hiera nantinya ada di sini nih. Dan show unit ini berposisi tepat di dalam klaster weltonnya. Dan untuk kamar utama sudah disiapkan satu area walk-in closet yang terpisah. Di sini bisa siapin tempat buat tarotas, buat meja rias. Dan masih ada area untuk wardrobe sampai entam pintu. Dan spesial untuk tipe lebar sembilan ini sudah ada kamar mandi dalam dengan wastafel double dan juga plafon skylight seperti ini. Jadi sinar matahari masuk secara sempurna dan sudah ada area shower yang terpisah dengan pembatas kaca. Jadi sudah ada ruangannya tersendiri untuk area shower karena tipe sembilan ini sudah dilengkapi dengan batap. Wah keren banget. Dan rumah ini dibanderol mulai dari harga 4,3 eman nih guys. Layout sekeren ini dengan spek yang premium di kawasan yang established dengan konsep TOD. Dekat ke area CBD, stasiun kereta api, jalan tol. Wah ini sih worth buying banget nih guys. Kita sudah melewati area lantai 1, area lantai 2. Nih masih ada bonusnya guys. Jadi tipe lebar sembilan ini dapat spesial bonus dan ada roof decknya. Untuk menuju ke area roof deck ini sudah disiapkan tangga yang permanen dan untuk area tangganya aja sudah ada bukaan jendelanya yang lebar-lebar dan besar-besar yang tampak estetik seperti ini. Ini tangganya permanen ya, bukan tipe-tipe etik jaman dulu dengan tangga-tangga yang non-permanen dan sudah disiapkan satu multifunction room lengkap dengan kamar mandi. Untuk area multifunction room, kira-kira kamu mau manfaatin seperti apa ya? Mau dijadikan tempat wine seperti ini? Ruangannya itu nggak terlalu besar tapi desainnya bagus banget karena ada dua area bukaan jendelanya yang super lebar seperti ini. Jadi kesannya itu jadi nyaman dan lega banget nih guys. Padahal ukuran ruangannya tuh nggak gede-gede banget loh. Nih untuk jendela di sisi belakang, ditaruh pohon-pohon pemanis aja seperti ini. Kesannya tuh udah sangat cantik banget. Dan bagian depannya lagi yang lebih menarik, ini masih ada area outdoor-nya. Saya sebenarnya angkat jempol untuk yang desain area lantai tiga ini nih guys. Karena ruangannya nggak terlalu besar tapi dimanfaatkan sedemikian rupa. Jadi kesannya itu mewah banget. Padahal idenya juga simpel banget. Dia cuma taruh whirlpool di bagian depan ini. Dan karena ini di lantai tiga, jadi privasinya itu kan terjamin ya guys. Nggak takut ada orang yang ngintip-ngintip atau gimana. Dan tentunya bisa nikmatin udara yang seger banget nih guys sambil berendam. Nggak heran ya unit lebar sembilan ini langsung disikat habis pada penjualan perdananya. So, kamu yang tertarik dengan unit rumah ini yuk buran survei karena untuk tahap keduanya akan segera dibuka. Dan kamu jangan sampai kehabisan lagi. Dan untuk unit ini masih dapat diskon karena harga launching dan beberapa penawaran yang menarik. Yuk segera hubungin nomor whatsapp ya untuk info yang lebih lengkap, diskon yang lebih banyak dan juga langsung kita survei deh. Jangan ditunda-tunda lagi karena ini bener-bener keren banget nih guys. Dan untuk area atas ini masih ada area kamar mandinya yang ukurannya juga cukup lumayan. Jadi kalau mau ke kamar mandi nggak usah capek-capek lagi turun ke bawah karena disini sudah disiapkan. Dan ini bukan powder room loh tapi kamar mandi. Jadi ruangan tadi mau dijadikan kamar juga masih bisa. Keren banget kan? Yuk langsung hubungin nomor whatsapp sia di bawah ini. Tetap semangat sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!